Akibat mencuri mesin, salah seorang lelaki berusia 33 tahun diamankan Pol Restorong dan dikenalkan penjara 5 bulan. Berdasarkan rilis Pol Restorong, selasa siang, asat reskrim menjelaskan awalnya pelaku mengambil mesin las di pinggir jalan. Kemudian ketika sang pemilik melakukan pelaporan di Pol Restorong, tim reskrim langsung melakukan penangkapan pelaku pada tanggal 27 Maret kemarin. Pelaku saat ini diamankan di Pol Restorong beserta beberapa barang bukti seperti mesin bor listrik dan mesin las listrik dengan berbagai merek. Tersangka dikenakan pasal 362 terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi istilah pencurian itu, dia mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Kalau ini barang ini bukan punya dia, punya orang lain. Jadi dia ketika mengambil barang di pinggir jalan pun seharusnya dia laporkan kepada pihak yang melunang ada barang ini punya orang. Itu mungkin tidak dilakukan pencurian. Tapi ketika dia bukan miliknya, kemudian dia ambil barang itu, itu sama pencurian. Sementara itu tersangka laki-laki ini mengaku mesin tersebut ditemukan di pinggir jalan dalam sebuah karung. Karena tidak memiliki pemilik, akhirnya pelaku membawanya bersama saudara pelaku. Ada salah satu mesin yang sudah dijual oleh salah seorang keluarga pelaku namun hingga saat ini mesin tersebut belum dibayarkan.